selamat menikmati masih dalam keadaan covid-19 oke teman-teman sekalian di video kali ini saya pengen sedikit sharing tentang apa sih yang menyebabkan sebuah training itu tidak berdampak atau mungkin bahasa lainnya gagal dan apa yang seharusnya kita lakukan gitu ya training menjadi salah satu dari aktivitas dalam mengelola sumber daya manusia di video-video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa tujuan dari training itu bisa jadi dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi atau pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam menjalankan aktivitas atau pekerjaannya atau juga berharap bahwa dari training itu bisa meningkatkan kinerja individunya sehingga dia bisa berdampak memberikan apa namanya kontribusi kepada kemajuan sebuah perusahaan cuma ada kalanya mungkin karena kita tidak memahami esensi pelatihan kemudian menjadikan kita salah dalam mengambil keputusan dan tidak hanya salah dalam mengambil keputusan ujung-ujungnya training yang kita lakukan juga tidak memberikan dampak apa-apa bagi perusahaan nah ini mungkin perlu kita cermati ya supaya apa supaya nanti kita tidak mengulang kesalahan yang sama dan kita mulai dalam tena kutip bertaubat dari cara kita untuk mengambil kesimpulan tentang training nah untuk memudahkan mungkin begini ya teman-teman sekalian seringkali kita itu ketika melihat ada sesuatu fenomena di tempat kerja kita yang terjadi dengan tim kita lantas kita kemudian mengambil keputusan oh kayaknya butuh training ini gitu contoh misalnya ketika misalkan bagian front office itu banyak di komplain oleh customer kita sehingga kemudian kita menyimpulkan ini kayaknya harus ada training service excellent deh nah gitu ya sebetulnya tidak salah sih tujuannya adalah ingin meningkatkan standar pelayanan prima tetapi belum tentu kita itu diagnosa yang kita lakukan benar jadi belum tentu lemahnya sebuah pelayanan itu diakibatkan karena lemahnya SDM nya ya gitu ya artinya anda mungkin bisa jadi salah mendiagnosa masalah ada dalam dalam organisasi anda nah ini juga yang sering terjadi banyak sekali organisasi-organisasi yang ujung-ujungnya minta ke saya untuk memberikan pelatihan-pelatihan A pelatihan B pelatihan C yang sebetulnya kalau kita gali lebih dalam belum tentu sebetulnya itu adalah kebutuhan mereka bahkan kadang-kadang ada yang lebih fatal dari itu semua masalahnya adalah service excellent kemudian perusahaan itu meminta saya untuk memberikan training motivasi ingat ya training motivasi yang harapannya adalah karyawannya itu bisa meningkatkan kinerja layanan primanya padahal sebetulnya gak ada hubungan apaan hubungan antara training motivasi yang tujuannya memotivasi memotivasi itu kan mengajak memotivate membuat orang lain punya motif untuk melakukan sesuatu nah dengan lemahnya standar pelayanan pelima di dalam organisasi itu ya langsung ke pelatihan standar service excellent aja belum tentu tepat apalagi kalau tiba-tiba ujug-ujug training motivasi jadi ini penting ya teman-teman supaya kita nanti tidak terjebak kepada framing pelatihan yang keliru nah jadi begini kita harus pandai melakukan yang namanya analisa kebutuhan pelatihan ya jadi sudah jelas ya jadi penyebab kenapa kita gagal dalam pelatihan salah satunya adalah karena kita salah melakukan analisa kebutuhan pelatihan atau ibaratnya orang sakit tapi kasih obat yang salah karena diagnosannya salah nah gitu maka supaya pelatihan itu berdampak maka yang harus kita lakukan adalah melakukan analisa atau di dalam istilah lain adalah training need analisa atau analisa kebutuhan pelatihan nah di analisa kebutuhan pelatihan ini harusnya kita tahu sebetulnya apa yang menjadi penyebab kinerja seseorang itu buruk kemudian apa yang harus kita lakukan nah dalam kasus ini misalkan saya punya cerita yang menarik ya teman sekalian suatu saat saya dimintai oleh sebuah rumah sakit untuk memberikan sebuah pelatihan service excellence ya minta durasinya butuh waktu berapa lama parian 2 jam cukup enggak 5 jam cukup enggak saya bilang ini bukan masalah 2 atau 5 jam pelatihan itu setengah jam pun cukup ya bicara service excellence setengah jam juga cukup 2 jam tapi bisa jadi kurang kok bisa begitu dia bilang ya karena saya harus tahu dulu ini sebetulnya kenapa ujug-ujug ada service excellence itu apa penyebabnya kemudian akhirnya dia cerita bahwa sering di komplain kemudian apa namanya hasil penilaian di google juga jelek kemudian banyak orang yang dia mengupdate di sosmed tentang rumah sakitnya juga yang buruk dan lain sebagainya pokoknya itu berantakan lah gitu nah saya bilang kalau boleh tahu mereka tuh mengkomplankan masalah apa ya macam-macam kadang-kadang yang pelayanannya yang lama kadang-kadang misalkan katakanlah antriannya yang panjang kadang-kadang karena ada IT-nya yang bermasalah nah itu kan kita mulai ketahuan teman-teman sekalian jadi bisa dibayangkan antrian yang lama kemudian IT-nya yang bermasalah kemudian proses proses pelayanan yang memakan waktu karena mungkin BPJS bayangkan masalah-masalah itu kemudian kita berikan solusi dengan standar pelayanan prima standar pelayanan prima apalagi yang harus dilakukan karena bisa jadi persoalannya bukan tentang SOP pelayanan primanya melainkan justru memang ada sistem yang harus kita benahin gitu ya jadi ini yang harus kita temui dulu jadi oke lah kita menemukan kasusnya banyak komplain tapi kita harus tahu dulu kenapa komplainnya itu nah ketika saya melakukan analisa ternyata banyak faktor teman sekalian ya bagaimana analisanya ya kita bisa survei langsung kita bisa tanya langsung ke mereka yang melakukan standar pelayanan prima tersebut sehingga ketemulah masalah-masalahnya selain dari tadi IT kemudian CS yang hanya ditugaskan satu orang saja padahal disitu PISEN BPJS-nya banyak kemudian prosedur standar BPJS juga yang membuat kemudian apa namanya standar pelayanan itu menjadi lama karena ada banyak urusan administrasi yang harus diselesaikan nah ditambah juga memang ada anak-anak baru atau karyawan-karyawan baru yang belum belajar service excellent kemudian ternyata yang di komplain juga disitu ada apa namanya tidak hanya antrian pendaftaran tapi antrian ketika diterima dokter antrian keterima menerima obat dan segala macam yang ketika saya coba teliti telusuri ternyata juga hubungan antarkaryawannya atau antardivisinya juga bermasalah jadi yang dianggap satu persoalan tapi penyebabnya muncul lima persoalan hubungan antardivisi IT-nya kemudian antrian yang panjang karena petugasnya yang sedikit tidak terlatih kemudian satu lagi prosedur dalam hal pelayanan BPJS yang menghabiskan waktu nah lima hal ini sebetulnya tidak bisa dengan hanya sebatas standar pelayanan prima artinya berarti di sisi yang lain kita juga harus membenahi sistem yang lain tadi misalnya satu jelas memang kita butuh membangun pengetahuan tentang service excellent bagi karyawan baru tapi tidak untuk semua karyawan karyawan yang lama tidak harus diajarkan lagi karena kalau pernah diajarkan training mungkin mereka akan bosan ini kan sudah saya pernah alami tahun kemarin atau kok versinya Pak Rian beda ya dengan versi yang kemarin diajarkan itu nanti malah menjadi blunder sendiri yang kedua mungkin IT-nya harus diselesaikan yang ketiga mungkin harus ditambah karyawannya yang keempat mungkin harus dibuat prosedur yang lebih simple yang menjadikan katalah hubungan yang membuat standar pelayanan untuk BPJS itu juga jadi bagus termasuk diperbaiki pola komunikasi alur komunikasi dari front office bagian depan dengan bagian belakang supaya ini nanti sinkron nah apa yang bisa kita simpulkan teman-teman sekalian yang bisa kita simpulkan adalah berhati-hatilah dalam mendiagnosa sebuah kebutuhan pelatihan karena bisa jadi kita melihat ada sebuah fenomena masalahnya belum tentu dengan selesai dengan pelatihan ya mungkin pelatihan jadi salah satu solusi tetapi pelatihan pun tidak bisa langsung pelatihan service excellent bisa jadi mungkin kalau kita fokusnya ke pelatihan service excellent mungkin pertama harus dibangun dulu awarenessnya ya kenapa sih kita harus melakukan service excellent yang kedua apa sih prinsip dasar service excellent ini kemudian yang ketiga SOP apa saja sih yang terkait dengan service excellent itu kan berarti kan sudah ada tiga materi sendiri tuh gitu ya jadi buat teman-teman sekalian yang ingin melakukan sebuah pelatihan untuk organisasi Anda atau ingin mendaftarkan peserta pelatihan apa atau pegawai Anda menjadi sebuah peserta pelatihan pastikan dulu Anda betul-betul faham diagnosa masalahnya sehingga Anda bisa mengambil obat yang tepat solusi yang tepat atas masalah yang ada dalam organisasi Anda oke terima kasih teman sekalian mudah-mudahan diskusi kita memberikan manfaat buat teman-teman sekalian dan ini bisa menjadi sebuah pencerahan supaya nanti kita tidak mengulang kesalahan yang sama di kemudian hari sukses terus buat Anda semua sampai ketemu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati